Hey semua, welcome back to channel Ngomongin Film Oke, kali ini kita akan ngomongin film yang berjudul Super Egg Dilihat dari judulnya, kalian mungkin mengira bahwa film ini merupakan film tentang orang-orang yang memiliki kekuatan super Namun kalian salah besar guys, karena film ini merupakan film skyfi tentang makhluk misterius dari area 51 Seperti yang kalian tahu, area 51 menyimpan banyak sekali misteri mulai dari senjata rahasia, makhluk misterius, dan juga hal-hal berbau alien Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk kita simak ceritanya Dimulai di kota Lilian yang terletak di Ohio tahun 1979 Seorang anak bernama Joe Lem baru saja kehilangan ibunya yang meninggal dalam kecelakaan kerja Sedangkan hubungannya dengan sang ayah tak begitu baik Karena ayahnya yang bernama Jack adalah seorang polisi yang sibuk dan tegas Hari itu semua orang berkumpul di rumahnya Namun Joe hanya duduk di depan rumah sambil menatap liontin peninggalan ibunya Empat bulan berlalu Joe dan temannya yang bernama Charles sedang merencanakan pembuatan film lanjutan dari film yang pernah mereka buat sebelumnya Film itu bercerita tentang seorang detektif yang sedang menyelidiki zombie dan mereka akan melakukan syuting di sebuah tempat saat malam hari Di malam harinya Joe mendapat panggilan dari Charles dan ia pun segera berangkat ke sana Menemui Charles dan teman-temannya yang lain yaitu Carrie, Martin, dan juga Preston Lalu ada Alice yang marah ketika melihat Joe akan ikut bersama mereka karena Joe merupakan anak dari seorang polisi Dan Alice saat itu belum memiliki sim Joe berjanji tidak akan mengatakan hal itu pada ayahnya Dan mereka pun akhirnya berangkat menuju sebuah stasiun kereta api Ketika mereka sampai di sana, mereka segera melakukan persiapan Dan saat syuting sedang berlangsung, Joe melihat ada sebuah mobil tiba-tiba berbelok dan mengarah ke kereta yang sedang lewat Terjadilah adu banteng antara mobil dan kereta hingga akhirnya kereta itu meledak Mereka semua lari ketakutan, namun Alice justru lari ke arah yang lain Ketilakan itu pun menghancurkan stasiun dan hampir seluruh gerbong kereta api itu meledak Ketika keadaan mulai tenang, salah satu gerbong kereta mengeluarkan suara seperti ada sesuatu di dalam sana Lalu tiba-tiba pintu kereta itu terlepar ke udara Melihat hal itu, Joe pun segera mencari teman-temannya yang lain Namun mereka semua tak melihat keberadaan Alice dan ada bercak darah di dekat sana Mereka mengira bahwa Alice sudah mati Tapi tiba-tiba Alice muncul dari belakang mereka dan darah itu hanyalah darah palsu yang dibawa oleh Joe Di sana mereka menemukan benda aneh berbentuk seperti kubus berwarna putih berserakan di dekat sebuah gerbong yang hancur Joe pun menyimpan salah satu benda itu di dalam jaketnya Lalu mereka mengetahui bahwa orang yang menabrakkan mobilnya tadi merupakan guru biologi di sekolah mereka Yang bernama Dr. Woodward Ia membawa sebuah peta yang menandakan rute dan jadwal keberangkatan dari kereta itu Tiba-tiba Dr. Woodward terbangun dan mengancam untuk membunuh mereka semua jika mereka mengatakan kejadian itu pada orang lain Mereka pun lari mengambil seluruh peralatan yang tersisa Dan segera pergi dari sana tepat saat para tentara tiba di lokasi itu Mereka semua sepakat untuk menyimpan rahasia itu dan tidak mengatakannya pada orang lain Kesokan harinya saat Joe bangun terlihat benda yang dibawa oleh Joe tiba-tiba bergerak sendiri Lalu berita tentang kecelakaan kereta itu pun muncul di TV Dan juga Dr. Woodward saat ini sedang dirawat di tempat medis angkatan udara Charles lalu mendapat ide untuk menggunakan lokasi kecelakaan kereta itu sebagai latar filmnya Lalu ia mencoba mengajak Alice untuk ikut dalam film itu lagi Tapi ia menolaknya dan menyuruh Joe pergi ketika ayah Alice datang Ayah Alice tampak sangat membenci Joe Bahkan ia menyuruh Joe untuk tidak datang ke rumahnya lagi Saat Joe tidak pergi tiba-tiba Alice mengatakan bahwa ia akan ikut dalam film itu Saat mereka sedang syuting di sebuah bukit dekat lokasi kecelakaan kereta Alice berkata bahwa ia punya firasat buruk terhadap kejadian itu Lalu Joe mencoba melihat kereta itu menggunakan kameranya Dan ia mendapati bahwa kereta itu merupakan kereta milik angkatan udara Joe dan Alice mulai mempertanyakan alasan Dr. Woodward menabrakan mobilnya Mereka mulai curiga dengan apa yang diangkut oleh kereta itu Namun Charles dan yang lainnya tak mau membahas hal itu Karena ia takut dengan perkataan Dr. Woodward sebelumnya Di sisi lain para tentara sedang mengumpulkan kubus-kubus itu Dan membawanya menggunakan kontainer Jack sebagai seorang deputi kepolisian mencari tahu tentang apa yang terjadi di sana Namun Kolonel Nelek mengatakan bahwa hanya ada suku cadang pesawat Dan tidak ada benda berbahaya di dalam kereta tersebut Jack mulai mencurigai para tentara itu Ia pun melaporkan hal itu pada atasannya yang bernama Sheriff Pruitt Namun ia tak mempercayai Jack dan malah menyuruhnya untuk pergi berlibur Malamnya Sheriff Pruitt sedang membeli sesuatu dan mengisi bensin mobilnya di sebuah minimarket Tiba-tiba segerombolan anjing berlari melewatinya Dan ia mendengar suara aneh dari balik pagar Ia pun mencoba mendekati asal suara itu Dan terjadi sesuatu pada Sheriff Pruitt Penjaga minimarket itu mulai menyadari ada yang tidak beres di luar sana Ternyata Sheriff Pruitt hilang dan mobilnya rusak parah Lalu terdengar suara aneh yang membuatnya berteriak ketakutan Hingga ia berlari ke dalam minimarket Pada akhirnya ia pun juga ditarik oleh makhluk misterius itu Kesokan harinya Joe sedang mengajari Alice cara memerankan karakter zombie Dan Alice pun menunjukkan aktingnya pada Joe Tampaknya mereka berdua mulai saling menyukai satu sama lain Dan Charles hanya pelonga-pelongo melihat mereka berdua Lalu Alice menanyakan tentang Leontine yang selalu dibawa oleh Joe Leontine itu diberikan oleh ayahnya pada ibunya saat melahirkan Joe Lalu saat ibunya meninggal Jack mengambilnya dan memberikannya pada Joe Di sisi lain Jack sedang menyelidiki kasus yang ada di minimarket Ia curiga bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan kecelakaan kereta api milik angkatan udara Lalu ia mendapat kabar bahwa banyak laporan aneh dari masyarakat Mulai dari listrik yang sering padam Beberapa musim mobil hilang dan banyak sekali laporan mengenai anjing hilang Termasuk anjing milik Joe yang bernama Lucy Ia juga melihat truk tentara yang mengelilingi kota sambil menggunakan alat yang berfungsi untuk melacak sesuatu Menyadari bahwa banyak kejadian aneh Ia pun mengumpulkan teman-teman polisinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota mereka Lalu tiba-tiba listrik mulai bermasalah dan ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengatasi hal itu Ternyata hampir seluruh kabel listrik hilang dan hanya menyisakan tiangnya saja Lalu saat petugas listrik sedang memperbaikinya Tiba-tiba ia melihat beberapa benda berterbangan Saat petugas itu sedang kebingungan dengan apa yang terjadi Tiba-tiba lampu mobil dan lampu jalan mulai berkedip-kedip Lalu sesuatu muncul di belakangnya dan ia pun hilang entah kemana Kesokan harinya semakin banyak laporan aneh dari masyarakat Mereka mengira bahwa itu adalah ulah Rusia Dan ada seseorang yang mengatakan bahwa ia mendengar pesan dari para tentara Melalui salah satu frekuensi radio Jack pun penasaran dan menanyakan tentang hal itu Setelah itu ia mencoba menggunakan frekuensi yang diberikan oleh orang itu Dan benar saja ada pesan dari para tentara yang mengatakan tentang operasi walking distance Mengetahui hal itu Jack segera pergi menuju rumah dokter Woodward Karena para tentara sedang menyelidiki sesuatu di sana Di depan rumah dokter Woodward Joe dan lainnya sedang melakukan syuting dengan background para tentara yang ada di sana Tiba-tiba Jack datang dan menyuruh Joe untuk masuk ke dalam mobil Lalu ia berbicara dengan Kolonel Nelek tentang walking distance dan Jack berencana melaporkan hal itu pada pemerintah Washington Akhirnya Kolonel Nelek berniat untuk memberitahukannya dan menyuruh Jack untuk menemuinya di tempat lain Saat kembali ke rumah, Jack memarahi Joe dan menyuruhnya untuk tidak berteman dengan Alice lagi Ia tidak menyukai keluarga Alice karena mereka hanyalah keluarga yang buruk dan suka berbuat masalah Namun Joe membantah hal itu dan mengatakan bahwa Alice adalah orang yang baik Jack tak peduli dengan hal itu lalu ia pun pergi dari rumah Joe merasa sedih akan hal itu Ia pun pergi menuju makam ibunya sambil memandangi Leontin miliknya Tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu seperti ada yang sedang menggali di sebuah tempat di dekat sana Di tempat lain Jack tiba di tempat yang dijanjikan oleh Kolonel Nelek Namun ternyata ia dijebak dan ia pun ditangkap oleh para tentara Angkatan Udara Lalu Dr. Woodward yang saat itu sedang berada di tempat medis Angkatan Udara diintrogasi oleh Nelek Ia tahu bahwa ada orang lain yang melihat kecelakaan kereta itu Namun Dr. Woodward tak mau mengatakannya dan akhirnya ia pun disuntik mati Saat Joe sedang tidur tiba-tiba Alice datang dan ia pun masuk ke kamar Joe melalui jendela Di sana mereka berbincang-bincang mengenai ibu Joe Sambil menangis Alice mengatakan bahwa saat itu ayahnya sedang mabuk dan tidak bisa pergi ke tempat kerja Lalu ibu Joe menggantikannya dan kecelakaan itu pun terjadi Tiba-tiba kubus yang disimpan oleh Joe mulai bergerak dan melesat menembus tembok Setelah itu Alice kembali ke rumahnya Namun ayahnya yang sedang mabuk justru mengusirnya dan Alice pun pergi dari rumah Ayahnya mencoba untuk meminta maaf dan mengejar Alice menggunakan mobil Namun karena sedang mabuk ia pun menabrak sebuah mobil yang sedang parkir Tiba-tiba muncul makhluk misterius di belakang Alice dan ia pun dibawa oleh makhluk tersebut Kesokan harinya tampak benda berbentuk kubus yang sebelumnya ada di rumah Joe Kini berada di sebuah tangki air Joe dan Charles saat itu sedang menonton hasil rekaman sebelum kecelakaan kereta terjadi Di sana mereka berselisih karena ternyata Charles dan Joe sama-sama menyukai Alice Lalu tiba-tiba rekaman mereka menunjukkan gambar aneh Sesosok makhluk misterius keluar dari dalam gerbong kereta Mereka pun segera membawa rekaman itu untuk dilaporkan pada Jack Namun ternyata seluruh penduduk kota sedang melakukan evakuasi dikarenakan adanya kebakaran hutan Lalu Joe bertemu dengan ayah Alice yang mengatakan bahwa Alice diculik oleh sesosok makhluk berukuran besar Joe pun segera mengumpulkan teman-temannya dan berencana untuk menyelamatkan Alice Dengan bantuan Donnie, Joe, Charles, Carrie, dan Martin pergi menuju sekolah mereka Untuk mencari tahu isi dari kontainer yang pernah dibawa oleh Dr. Woodward Sementara itu Jack yang sedang ditahan di pangkalan angkatan udara Berhasil meloloskan diri dan menyamar sebagai tentara angkatan udara Lalu ia pun segera pergi menuju kota Lilian Joe dan lainnya sampai di sekolah dan segera menuju kontainer itu Di dalam kontainer terdapat banyak sekali rekaman video dan dokumen-dokumen Yang mengatakan bahwa Dr. Woodward dulunya merupakan anggota dari angkatan udara Yang bertugas di area 51 Mereka pun memutar salah satu rekaman yang menunjukkan bahwa kubus-kubus itu Merupakan bagian dari sebuah pesawat yang teknologinya sangat canggih Bahkan manusia pun tak mampu memahaminya Dalam laporan Dr. Woodward, Kolonel Nelek telah menahan dan menjadikan makhluk misterius sebagai kelinci percobaan Lalu dalam rekaman itu, Dr. Woodward sempat diambil oleh makhluk itu Yang membuat Dr. Woodward paham apa yang diinginkan oleh makhluk tersebut Dan ia pun ingin membantunya Tiba-tiba para tentara datang dan mereka pun ditangkap oleh Kolonel Nelek Mereka dibawa menggunakan bis menuju ke pangkalan angkatan udara Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk misterius Seluruh anak buah Nelek tewas dibunuh oleh makhluk itu Joy dan lainnya terjebak disana karena mereka digurung oleh Nelek Ketika bis terbalik, mereka berhasil keluar melalui kaca yang sudah retak Untungnya makhluk itu tidak melihat mereka dan malah menyerang Nelek Hingga akhirnya Nelek pun dimakan dan makhluk itu pergi ke suatu tempat Tak lama setelah itu, Donnie datang Mereka pun segera pergi menuju kota Di dalam kota sudah ada banyak sekali tank yang sedang menembaki makhluk itu Joe dan lainnya pun turun dari mobil dan pergi menuju sebuah tempat di dekat pemakaman Namun di tengah jalan, mereka terkena ledakan dan kaki Martin pun patah Sehingga Charles harus menjaga Martin Dan Joe pun pergi bersama Carrie menuju tempat itu Di sisi lain, Jack telah sampai di pengungsian Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Joe ditangkap oleh para tentara Ia pun menemui Preston yang tidak ikut karena ia disuruh untuk memberikan rekaman saat kecelakaan kereta Lalu Jack melihat ayah Alice dibawa oleh para tentara Karena ia menggunakan pakaian tentara, ia pun mengatakan bahwa Nelek menginginkan orang itu Sehingga para tentara itu pun memberikan ayah Alice pada Jack Mereka berdua lalu pergi menuju kota untuk mencari anak-anak mereka Di sini ayah Alice meminta maaf pada Jack dan mereka pun akhirnya berbaikan Di sisi lain, Joe dan Carrie sampai di gudang dan menemukan sebuah lubang yang sangat dalam di sana Dengan menggunakan tali, mereka pun berhasil sampai di dasar lubang Dan menemukan banyak sekali orang yang digantung terbalik di sana Termasuk Sheriff Reed dan Alice Tiba-tiba makhluk itu datang dan memakan salah satu orang yang ada di sana Joe pun menyuruh Carrie menyalakan petasannya Untuk memancing makhluk itu agar menjauh dari Alice Sehingga ia bisa menyelamatkannya Meski Alice hampir dimakan oleh makhluk itu Akhirnya Carrie berhasil menyalakan petasannya dan membuat makhluk itu mengejarnya Joe dengan cepat menyelamatkan Alice dan yang lainnya Lalu makhluk itu tahu bahwa Carrie hanyalah umpan Dan ia pun kembali menuju tempat Joe Joe menunjukkan jalannya pada Sheriff Reed Namun Reed malah membawa mereka semua Melewati jalan yang lain dan mereka pun bertemu lagi dengan makhluk itu Satu persatu dari mereka diambil oleh makhluk itu Hingga akhirnya mereka terbojok di sana Makhluk itu pun menatap mereka Namun di sini Joe tahu bahwa makhluk itu sebenarnya tidak jahat Ia hanyalah alien yang ingin membangun pesawatnya yang rusak Agar ia bisa kembali ke tempat asalnya Alien itu pun mengambil Joe Namun akhirnya alien itu tahu bahwa Joe bukanlah orang jahat Ia pun menurunkannya dan pergi meninggalkan mereka Ketika mereka kembali menuju kota Terlihat seluruh benda yang mengandung besi berterbangan Dan menempel di sebuah tanki air Termasuk kubus-kubus aneh yang sebelumnya dibawa oleh para tentara Benda itu pun mulai bergabung menjadi sebuah pesawat Dan terlihat alien itu masuk ke dalam pesawatnya Joe dan Alice pun bertemu lagi dengan ayah mereka Tapi tiba-tiba Leontine milik Joe melayang Namun Joe berhasil menangkapnya Pada akhirnya Jack dan Joe melepaskan Leontine itu Menandakan bahwa mereka sudah bisa melepaskan kepergian ibunya Tak lama setelah itu Tanki air tersebut hancur dan pesawat itu pun terbang menuju angkasa Lalu Joe menggenggam tangan Alice dan tamat Untuk pesan-pesan positif dari film ini Mungkin bagi kalian yang sedang kehilangan Janganlah terlalu larut dalam kesedihan guys Cobalah untuk menerima kenyataan dan jalin kebahagiaan Dengan orang-orang yang ada di sekitarmu Semoga kalian semua terhibur dengan video ini Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya guys See you on the next video dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menerima kasih